Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel Razainal 91 Apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian dalam keadaan serwalaafiat Oke teman-teman kebetulan disini tema saya serba green ya Ataupun serba hijau Karena disini mulai dari jeruk nipisnya berwarna hijau Kemudian mangkok dan yang pastinya bunga ini juga berwarna hijau Dan sayangnya hanya piringnya aja yang berwarna putih ya teman-teman Tapi no problem ya karena disini yang terpenting adalah manfaat dari kedua bahan ini Namun sebelumnya disini saya akan memperlihatkan bahan apa saja yang perlu kalian siapkan Dan apa manfaatnya Terutama dari manfaatnya ya teman-teman Manfaat dari kedua bahan ini adalah untuk menghilangkan beruntusan di kulit wajah kita Siapa yang sedang mengalami banyak banget beruntusan di bagian kulit wajahnya Nah kali ini ada tips yang sangat bagus banget untuk kalian lakukan di rumah Dan tentunya tips ini sangat berhasil jika kalian gunakan ini secara rutin Dan intinya harus sabar ya teman-teman Segala sesuatu itu harus sabar Oke mulai dari bahannya Jadi disini untuk bahannya yang pertama Kalian perlu menyiapkan putih telur Jadi disini ada putih telur ya teman-teman Karena kebetulan telurnya udah saya pecahkan terlebih dahulu Disini saya hanya mengambil putih telurnya saja Kita menggunakan telur ayam biasa ya Bisa juga teman-teman gunakan telur ayam kampung Setelah itu disini bahan yang kedua Kalian juga perlu menyiapkan jeruk nipis ataupun jeruk lemon Nah kebetulan di rumah saya sedang ada jeruk nipis ya Jadi saya hanya menggunakan jeruk nipis saja Tetapi jika teman-teman memiliki jeruk lemon Kalian juga bisa menggunakan jeruk lemon Oke teman-teman semua bahannya udah saya jelaskan Sudah saya beritahu kepada kalian Sekarang kita langsung saja ke cara pembuatannya ya teman-teman Nah jadi disini kita langsung masukkan terlebih dahulu Jeruk lemon ataupun jeruk nipisnya ini ya Oke kita langsung saja masukkan jeruk nipis ini ke dalam mangkok Yang udah berisi dengan putih telurnya tadi Kita peras Untuk disini kalian gunakan sebanyak satu buah aja Udah cukup ya teman-teman Oke Nah mengapa kita sering banget menggunakan jeruk lemon ataupun jeruk nipis Sebagai scrub ataupun sebagai masker wajah Karena jeruk lemon ataupun jeruk nipis ini mengandung vitamin C yang sangat bagus banget untuk kesehatan kulit wajah kita ya teman-teman Tak heran jika banyak produk perawatan kulit wajah menggunakan jeruk lemon ataupun jeruk nipis sebagai bahan utamanya Oke jadi disini udah kita peras Setelah itu kita aduk-aduk hingga tercampur rata ya teman-teman Antara jeruk nipis dan juga putih telurnya Jadi disini kita kocok-kocok hingga berbusa Oke ini sepertinya udah tercampur rata antara kedua bahannya teman-teman Bisa kita buang terlebih dahulu biji dari jeruk nipisnya tadi Nah setelah kita buang seperti ini Selanjutnya masker ini udah langsung bisa teman-teman aplikasikan pada bagian wajah Kalian oleskan secara merata pada bagian wajah terutama pada bagian beruntusan ya teman-teman Biasanya beruntusan sering banget berada di area jidat ya Ataupun daerah kening ataupun dagu dan sebagian lainnya ya Nah kalian gunakan masker ini secara rutin Oleskan secara merata Lalu diamkan hingga mengering kurang lebih selama 25 hingga 30 menit Setelah itu bilas menggunakan air hangat kuku Dan jangan lupa lagi bilas menggunakan air bersih ataupun air dingin ya teman-teman Karena jika kalian tidak menutupnya maka pori-pori kalian akan tetap terbuka Makanya harus kalian tutup kembali menggunakan air dingin So, tips ini sangat simpel banget untuk kalian lakukan Di rumah ya teman-teman Kalian bisa gunakan ini secara rutin sebanyak 2 hingga 3 kali dalam 1 minggu Terima kasih sudah mampir di channel ini Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh